Nah dalam angket yang diselidiki adalah kebijakan dari pemerintah dan dugaan pelanggaran dalam hal pelaksanaan undang-undang. Jadi policy intinya. Jadi gak akan ngeributin di TPS ini salah ya, disana curang gak gitu. Yang dibicarakan adalah misalnya satu, kenapa ada nepotisme yang luar biasa pada pemilu kali ini. Ini beberapa usulan yang tadi saya bacakan juga di fraksi Nasdem sebenarnya. Terus yang kedua misalnya, kenapa ada isu pengerahan ASN? Yang ketiga misalnya, kenapa ada isu Bansos? Nah itu semua bisa digali dan waktunya lebih panjang, 60 hari. Bisa diperpanjang lagi. Dan DPR berhak untuk manggil siapapun. Kalau mau menggunakan upaya paksa, manggil orang ada yang gak mau datang, terus bisa minta bantuan polisi untuk manggil orang itu. Jadi memang kekuatannya besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hirsu Narif dari Forum News Network. Presiden Jokowi masih terus berusaha mengembosi dan menggagalkan hak angket. Caranya bermacam-macam. Mulai dari cara yang sangat halus dengan membujuk partai-partai yang sekarang menjadi pendukung Paslon 01 Anies dan Muahimin dan Paslon 03 Ganjar dan Mahfud untuk mendapatkan kursi di Kabinet Pemerintahan Prabowo Gibran. Sementara cara yang kasar, cara yang keras, ya ini antara lain dengan cara kriminalisasi. Ini sebenarnya pola yang sudah bagus dari pemerintah Jokowi. Jadi proses membujuk itu untuk masuk ke Kabinetnya Prabowo Gibran sebenarnya sudah berlangsung. Salah satunya antara lain waktu itu ketika Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh itu diundang ke istana oleh Presiden Jokowi. Dan dalam soal itu juga dibicarakan soal itu. Tapi kelihatannya Surya Paloh kemudian memutuskan jalan terus untuk mengajukan hak angket. Sementara untuk dengan cara yang keras, ya ini kriminalisasi, ini sekarang dialami oleh calon Presiden Ganjar Pranowo. Dia ini dilaporkan ke KPK karena menerima gratifikasi selama dia menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Dan yang tentu saja kemudian orang mengkait-kaitkan dengan operasi yang dilakukan oleh istana. Karena yang melaporkan Ganjar Pranowo itu adalah Ketua IPW, Indonesian Police Watch, Sugeng Teguh Santoso. Dan kemudian dia ini ternyata adalah kader PSI. Dia adalah Ketua DPD PSI Kabupaten Bogor. Jadi kena tidak membantah, ya sulit untuk tidak mengkait-kaitkan soal ini dengan hubungan antara PSI dengan Pak Jokowi. Apa sih yang membuat Jokowi sangat khawatir dan takut bila sampai hak angket itu bergulir di DPR? Dalam dialog election talk di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia hari Kamis kemarin, pakar hukum tata negara B. Fitri Susanti memaparkannya tentang skenario-skenario yang bisa terjadi. Andai kata nantinya hak angket itu bergulir di DPR dan kemudian membentuk pansus atau panitia khusus. Jadi kalau nantinya ditemukan bukti-bukti yang sangat kuat dan saya kira sebenarnya DPR ini sudah punya data yang cukup kuat, maksudnya fraksi-fraksi yang mengajukan hak angketnya sudah punya data-data dan bahkan bukti dan juga saksi yang sangat kuat, ya ini saya kira yang kenapa kemudian sangat ditakuti. Kenapa hak angket pentingnya luar biasa? Jadi kan ada juga nih guru besar, FAUI juga, yang karena berpihak sudah mencampur adukan kan, ke MK aja katanya gitu. Tapi saya mau mengingatkan teman-teman dari segi teknis hukum, kita gak bisa, itu bukan pilihan. Kalau kamu ke MK aja gak usah angket, salah. Gak ada hubungannya dan MK itu sebenarnya nanti hanya akan berkutat pada perselisian hasil pemilihan umum. Secara konstitusional terminologinya begitu, PHPU. Jadi yang akan dibicarakan adalah 58% kah atau 52% kah di kecamatan ini mungkin ada sekian ribu suara, di kecamatan sana sekian ribu suara, itu aja. Waktunya cuma 14 hari. Bayangin seluruh Indonesia nih, berapa ratus juta pemilih kita. Dan karena waktunya sempit, tahun 2019 itu saksi aja dibatasi. Dan MK biasanya jadi dengan batasan-batasan dalam undang-undang pemilu, juga tidak akan bisa menyentuh soal-soal yang sifatnya terstruktur, sistematis dan masif. Jadi jangan bayangkan di MK kita punya ruang yang begitu bebas untuk ngomongin kenapa Bansos disalahgunakan. Kenapa ada pengerahan kepala desa, gak bisa di MK ngomongin itu. Ya bisa aja sih, tapi mereka gak akan sentuh itu nanti dalam putusannya. Karena mereka adalah mahkamah untuk menguji perselisian hasil pemilihan umum. Nanti mereka akan bilang, oh kalau TSM ke bawah selu aja. Bawah selu juga punya keterbatasan secara undang-undang. Jadi memang caranya adalah melalui forum politik di hak angket itu. Nah singkat kata, kan saya juga lagi keliling-keliling nih, saya sih siakinnya udah 100% ya mudah-mudahan sama PDI Perjuangan, sama Nasdem, sama beberapa partai lain. Tapi kan kita tetap perlu bantu untuk substansinya. Nah tadi itu saya sempat ngobrol, gak apa-apa ini saya bicarakan di publik, jadi teman-teman kalau angket terjadi, jangan bayangkan nanti di panitia angket, kan nanti kan dibentuk panitia angket nih kalau disetujui, jangan bayangkan nanti di sana berantem C1, kayak gitu-kaya gitu, enggak. Karena angket itu adalah forum, kan angket itu kan angket gitu ya, dari bahasa Perancis yang artinya menyelidiki. Tapi bukan pro justisia, jadi enggak akan ada kayak sangsi pidananya, cuma menyelidiki secara politik gitu. Nah dalam angket yang diselidiki adalah kebijakan dari pemerintah, dan dugaan pelanggaran dalam hal pelaksanaan undang-undang. Jadi policy intinya. Jadi enggak akan ngeributin di TPS ini salah ya, di sana curang, enggak gitu. Yang dibicarakan adalah, misalnya, satu, kenapa ada nepotisme yang luar biasa pada pemilu kali ini? Ini beberapa usulan yang tadi saya bacakan juga di fraksi Nasdem sebenarnya. Terus yang kedua misalnya, kenapa ada isu pengerahan ASN? Yang ketiga misalnya, kenapa ada isu bansos? Nah itu semua bisa digali dan waktunya lebih panjang, 60 hari. Bisa diperpanjang lagi. Dan DPR berhak untuk manggil siapapun. Kalau, kalau ya, mau menggunakan upaya paksa, manggil orang ada yang enggak mau datang, terus bisa minta bantuan polisi untuk manggil orang itu. Jadi memang kekuatannya besar. Dan jangan takut juga dengan, jadi ada kayaknya diimajinasikan bahwa hak angket itu akan menurunkan Jokowi. Sebenarnya enggak sederhana itu. Teman-teman, hak angket itu wajar banget. Dalam pemerintahan kita itu sudah terjadi 25 kali. Paling banyak itu Pak SBY. Pak Soekarno aja pernah satu kali. Saya punya catatan, tadi saya akan bagi juga ke beberapa ini buat sekedar ini aja. Encouragement gitu. Beberapa catatan, misalnya saya bikinin FAQ-nya. Misalnya Pak Soekarno aja dulu pernah kena hak angket tahun 54, penggunaan rezim devisa misalnya. Soekarno aja yang otoritarian pernah kena dua kali. Gagal sih. Jadi enggak semuanya berhasil. Enggak semuanya berhasil. Pak Habibi pernah, semua presiden pernah. Gusdur juga pernah dan itu akhirnya sayangnya berujung pada digantikan oleh Bu Mega. Jadi pemakzulan gitu ya. Bu Mega pernah dua kali, tapi yang satu gagal diajukan. Terus Pak SBY itu paling banyak, 14 kali. Tapi ada yang gagal diajukan, ada yang kesimpulannya gagal. Jadi begitu banyak kemungkinan tergantung pada dini maka politik, yang penting adalah mulai dulu. Dan buat saya kenapa ini penting, jadi ini sebagai closing statement juga Mbak Ana. Kenapa penting? Karena memang satu hal yang kita harus pegang betul adalah, kalau pertanyaan diskusi hari ini kan koalisi atau oposisi. Koalisi itu kan memang sesuatu yang, maaf ya kalau secara ilmu politik saya salah sebutannya, saya juga enggak pede ini banyak orang-orang ilmu politik. Karena saya belajarnya hukum tata negara. Koalisi itu kan sesuatu yang sifatnya alamiah gitu lah. Tapi kan begini, kita ada dalam sistem presidensil, multipartai. Kita bukan sistem parlementer. Enggak ada sistem terbaik, betul. Tapi kan begini, kalau dalam sistem parlementer itu, kecenderungannya adalah kalau saya suka bilang ke mahasiswa saya, itu Perdana Menteri di roasting tiap minggu sama oposisi. Dia harus perform, kalau enggak masih tidak percaya jatuh, pemilu lagi. Di kita, sekritis apapun kita pada presiden, mesti nunggu lima tahun lagi. Karena dia fixed term of office. Makanya menurut Huan Lins, misalnya, dia bilang kecenderungannya di negara-negara presidensialisme, itu otoritarianisme tumbuh subur. Kecenderungan ya, kan paham teman-teman ya, kita sebagai akademisi gitu. Kecenderungannya begitu. Nah makanya sekarang, jadi kecenderungannya memang presidensialisme itu seperti menumbuhkan raja-raja. Kita sekarang punya nih, yang jadi kayak raja gitu. Karena dimatikan semuanya kan, juga oposisi dan segala macam. Nah jadi, dengan situasi yang sudah banyak dikaji oleh kawan-kawan ahli ilmu politik soal presidensialisme multipartai, koalisi itu sesuatu yang wajar terjadi sekali lagi, dan pasti akan terjadi nanti Oktober. Sekarang pasti udah mulai, dengan ada yang memberikan insentif, ada yang memberikan tekanan hukum, kita udah denger semua juga cerita-ceritanya. Tapi, ketika koalisinya terlalu besar, seperti yang terjadi pada masa pemerintahan Jokowi, dia mematikan demokrasi. Karena yang tadi saya katakan, jadi gak ada checks and balances antara legislatif dengan eksekutif di negara presidensialisme itu. Mana presiden, kepala pemerintahan gak pernah di-roasting kan sama oposisi, apalagi oposisinya memang dikecilin sekali. Nah, kalau pertanyaannya oke, jadi solusinya apa nih? Nah, jadi saya mengutip seorang kawan saya, yang juga alumni Visif UI, Robertus Robet, seperti halnya kalau kita membuat tulisan kan, kalau acuannya ke orang lain, dia harus disebut, jadi saya gak boleh mendaku, itu pikiran saya sendiri. Jadi dalam suatu podcast, podcastnya Tempo, waktu itu saya, Robet sama Rocky Gerung, pas 14 Februari itu podcastnya. Jadi yang menarik itu omongannya Robet adalah, apa namanya, elite politik kita sebenarnya merusak politik dalam tiga level. Di level paling atas, dia membawa oligarki, di level tengah, dia membentuk kartel politik yang luar biasa besar, di level bawah, dia menciptakan klientalisme. Kita, di kita. Nah, jadi dengan itu, kalau pertanyaannya oke, jadi kita mesti ngapain, saya setuju dengan Mbak Irma soal partai politik, tapi kan pertanyaannya, kenapa kok partai politik, karena memang partai politik hanya melihat demokrasi sebagai cara untuk mencapai kekuasaan. That's it. Tadi sudah dijelaskan, jadi saya gak akan mengulang, tapi saya mau bilang, kalau pertanyaannya caranya gimana, pintu masuknya, sebenarnya salah satunya hak angket. jadi kalau tadi saya bilang, nepotisme, outputnya nanti, misalnya kalau tadi pertanyaannya, bisa gak sih mbak Thalin, dinamika politiknya, pasti gak semudah apa yang saya ungkapkan hari ini, tapi, kan alternatifnya nih, kalau saya 1A, misalnya, ulang pemilu tanpa Gibran. Pasti susah banget sih, tapi kita sebutin kol tinggi dulu dong. Terus yang kedua, menganulir, mendiskualifikasi Gibran. Kalau urusannya nepotisme, iya dong. Ini nepotisme ya, ini bukan saya gak kenal, jadi saya gak punya kebencian personal, ini karena buat saya nepotisme itu, bener-bener membusukkan demokrasi. Dan yang ketiga, merekomendasikan aparat pendegak hukum, untuk melaksanakan pidana, sesuai undang-undang penyelenggaraan negara, yang bersih dan bebas KKN. Ya memang pejabat gak boleh nepotisme. Kemudian, yang agak, ya gak terlalu repot dinamika politiknya, perubahan undang-undang pemilu, termasuk tegas melarang nepotisme, menguatkan pengawasan politik uang, perubahan undang-undang partai politik, perubahan undang-undang MK, supaya gak ada lagi paman-paman lainnya nanti, yang bisa dipengaruhi. Isu pengerahan ASN, perubahan undang-undang ASN, undang-undang administrasi pemerintahan, dan tadi saya baru kepikir juga, pembentukan undang-undang lembaga kepresidenan, untuk soal benturan kepentingan dalam pemilu, dan mengatasi masa transisi. Terus, kalau isu bansos, apa yang bisa diperbaiki? Kedepannya ya, kalau kita think forward gitu. Isu bansos, kita bisa bicara undang-undang keuangan negara, misalnya, dan lain sebagainya. Tapi, jadi bayangkan teman-teman yang ingin saya katakan, kalau pertanyaannya bisa gak sih, membatalkan pemilu, kalau misalnya ketemu, apa tadi, data pemilih yang salah, silakan diajukan kepada para wakil kita. Kepentingannya ada angket, buat saya bukan cuma untuk partai politik. Buat kita nih, orang biasa yang gak punya kekuasaan, kita sebenarnya punya wakil nih, yang selama ini, dari tahun 2017, gak melakukan fungsi pengawasannya. Kita minta dong, jangan cuma di talk show, dan di film kayak Dirty Vote, tapi buatkan forum resminya, tanya langsung, Pak Presiden, benar gak Anda melakukan gini-gini, dana bansos untuk pork barrel politics, dan lain sebagainya. Wakil rakyat yang punya wawonang itu. Jadi, itu manfaatnya, sehingga, kalau pertanyaan, apa namanya, diskusi ini ada koalisi atau oposisi, angket itu juga, sekali lagi, cara kita, selain untuk mendapatkan hak kita sebagai warga, untuk dapat penjelasan seterang-terangnya, sebenarnya what's going on, ini kan semua sebenarnya belum terlalu terang, dalam arti formalitas. Tapi yang kedua, untuk membangun kembali tradisi oposisi kita. Itu yang luar biasa penting, supaya demokrasi kita gak beneran mati. Nah, jadi, dorongannya adalah kita bangun oposisi. Kalau menyimak penjelasan Bivitri, tanpa menunggu panitia khusus seangket bekerja, saya kira kita sudah bisa menduga bahwa berbagai pelanggaran yang dikategorikan kecurangan pemilu, dan bahkan melanggar undang-undang yang dilakukan oleh pemerintah Jokowi itu dengan mudah bisa dibuktikan. Salah satunya, saya kira ini, yang sudah berbulan-bulan jadi pembicaraan publik adalah pelanggaran terhadap TAP MPR nomor 11 tahun 1998 tentang pemerintahan yang bersih dan bebas dari kolusi dan korupsi. Oh, ini tepatnya bukan hanya korupsi dan kolusi, tapi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi, itu amanah dari reformasi. Ini pemerintahan yang bersih dan bebas dari tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme yang sering disebut sebagai KKN. Nah, kalau soal ini, ini sangat jelaslah dengan pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden dari Prabowo, karena ini jelas sekali melanggar ketetapan MPR itu, dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ini kan sudah memberikan dasar yang jelas gitu, bahwa tindakan yang dilakukan oleh Anwar Usman, Pak Man Gibran, Ketua Mahkamah Konstitusi pada waktu itu yang memutuskan putusan MK tahun 2013 nomor 90 itu sebagai pelanggaran kode etik berat, dan sebagai konsekuensinya, Anwar Usman dicopot sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, dan dia tidak diperkenankan, dilarang untuk mengadili sengketa-sengketa yang berkaitan dengan pemilu, mulai dari pilkada, kemudian sampai pemilu legislatif, dan juga tentu saja pemilihan presiden. Di luar itu, saya kira masih banyak fakta-fakta lain yang jelas-jelas merupakan pelanggaran Jokowi sebagai kepala pemerintah sekaligus kepala negara, mulai dari pengerahan aparat negara, penggunaan bansos yang ini berarti melanggar keuangan negara, karena ini kan aturannya jelas soal penggunaan bansos yang ini, tapi pada era Jokowi dikelontorkan habis-habisan ini menjelang pencoblosan. Nah, itu saya kira yang menjelaskan mengapa Jokowi kelihatan sangat ketakutan dan dengan berbagai cara mencoba menggembosi dan menggagalkan hak angket. Jadi, saya kira sekarang ini masa depan demokrasi Indonesia itu tergantung bagaimana kemudian DPR apakah berhasil membentuk hak angket, ini terutama fraksi-fraksi oposisi dan dengan begitu ia menjegah keperlanjutan Jokowi, pemerintahan Jokowi dan juga dinastinya. Saya Ersu Narif dari Forum News Network, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!